Saudara tim bulu tangkis Olimpiade 2024 Indonesia menjadi korban pencurian uang di Paris, uang khas PBSI turut raib. Musibah dialami oleh manajer tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade 2024, Armand Darmaji. Uang 950 juta rupiah raib. Dalam rilis yang diberikan PBSI, peristiwa itu terjadi di area Madeleine, Paris, Senin sore waktu setempat. Armand sedang berada di dalam mobil, tiba-tiba seseorang muncul dan memberitahu kepada Sandy Puspita Irawati, rekan Armand di mobil sewaan tersebut, bahwa ban mobil mereka kempis. Armand lantas keluar mobil, Armand menelpon perusahaan rental mobil dan menggambarkan peristiwa yang dialami. Karena kurang begitu paham dengan penjelasan pemilik rental, Armand melapor ke polisi yang tidak jauh dari lokasi. Begitu kembali ke mobil, tas Armand yang berada di dalam mobil raib. Uang tunai itu merupakan aset tim untuk keperluan selama di Paris, Perancis. Selain uang tunai, ada juga kartu kredit dan paspor yang disimpan di dalam tas. Uang yang hilang sebanyak 53 ribu atau sekitar 950 juta rupiah beserta dompet dan kartu kredit dicuri sindikat dengan modus kempespan. Kata manajer tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade 2024, Armand Darmaji. Seperti kami kutip dari Instagram PBSI.